Jika kita membahas infrastruktur kita tidak asing dengan flyover, underpass, jalan tol, bendungan, jembatan gantung, jembatan beton, dan masih banyak lainnya yang diperuntukkan untuk memperlancar pergerakan manusia. Lalu pernahkah kita bertanya bagaimana dengan pergerakan hewan yang habitatnya sebenarnya terganggu karena pembangunan yang manusia lakukan? Apakah juga diakomodir? Saya mengambil beberapa referensi yang ada dan jawabannya adalah tentu diakomodir ya. Ada underpass, overpass, dan pagar yang tinggi untuk menahan hewan yang hendak menyeberang. Namun memang hasil analisis pada saat perancangan nih kalau yang saya amati ya, tidak sepenuhnya berhasil mengakomodir pergerakan hewan-hewan yang ada karena pada saat jalan sudah jadi, pergerakan hewan ini jadi lebih acak dan dampaknya tentu buruk ya untuk hewan dan pengguna jalan. Contohnya adalah jalan bebas hambatan di Wyoming, negara bagian Amerika Serikat. Panjangnya 400 mil namun hanya ada beberapa titik penyeberangan untuk para hewan yang akhirnya malah masih sering terjadi kecelakaan. Sudah ada underpass di situ, sudah dibangun, tapi gak begitu sering digunakan oleh hewan yang hendak bermigrasi karena mungkin takut ya biasa lihat lapangan yang luas gitu kan tiba-tiba harus lewat rowongan yang kecil. Setelah banyak kejadian yang ada, engineer dan biologi setempat menemukan solusi terbaik yaitu dengan membangunkan overpass baru khusus para hewan di titik yang sering menjadi pilihan para hewan menyeberang saat jalan tersebut sudah jadi ya. Ya walaupun memakan banyak biaya pastinya ya, namun dalam jangka waktu panjang justru ini lebih menguntukkan banyak pihak seperti pengguna jalan, para hewannya, dan tentu pengelola jalannya. Infrastruktur untuk hewan ini bukan hanya ada di Yomi-nya, Jerman hingga negara tetangga seperti Singapura pun sudah memilikinya dan tentu masih banyak negara lainnya. Hebat ya, negara lain masih memikirkan makhluk hidup lain saat membangun infrastruktur. Kalau Indonesia gimana? Saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!